Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan? Kami bekerja sama dengan Kompolnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa... Kasus jombang kami turun. Kemarin sidang kami ikut ke sana. Tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban. Tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal, maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres. Bahwa Richard Elizar lebih jago nembak, seidi enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Bapak tidak ngecek lagi di BRIMOB siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross-check datang, kesana kemari, kesana, temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu, terus enggak kerja. Tidak, kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan Ketua kami, Pak Menpol Hukam. Bahkan hari minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohirarhi. Yang sebutkan oleh Pak Mahfud. Ya, gimana caranya mengatasi itu. Saya ingin paham gitu, karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja kompolna seperti ini dan cara komunikasi kompolna seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong, media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setelah media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah marilah kita sama-sama sekarang tim su sudah bekerja, sudah terungkap semua, psiko hirarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Nah ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Korban. Saya korban, iya. Dikerjain nggak merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa, ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Bagi yang telah menonton video. Terima kasih. Terima kasih.